Shalom Kulers! Shalom! Wah, puji Tuhan kita boleh bareng lagi di ibadah online pada hari ini. Shalom! Nah, jadi teman-teman, tentunya aku seperti biasa, nggak sendiri lagi untuk ibadah kita kali ini. Jadi, aku persilakan kepada partner aku hari ini. Halo, gigit. Oke deh, kayaknya partner aku masih ada kendala. Jadi, kayaknya kita langsung aja ya. Nah, karena hari ini kelihatannya kita beda-beda ya dress code-nya ya hari ini guys. Colorful ya, ada yang pakai biru, ada yang pakai merah, gitu-gitu. Jadi, kayaknya mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, freezer kita hari ini sedikit beda, teman-teman, karena hari ini freezer kita dalam rangka Komsel Day. Yeay! Oke deh, kelihatannya teman-teman udah semangat banget nih. Jadi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu Komsel Day itu apa, jadi Komsel Day adalah ibadah yang bertujuan untuk memperdalam arti dari persekutuan dan melalui sharing session dan games, di mana kita dapat mempererat hubungan antara kelima Komsel. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Kul memiliki lima Komsel. Yang pertama ada G4J, ada Cie, Laut, Kombawa, and last but not least, ada juga Peka. Nah, sekarang kayaknya kita tes semangat dulu ya dari tiap Komsel yang ada, karena hari ini aku udah pakai baju biru, dan aku lihat juga ada teman-teman yang lain pakai baju biru. Aku mau mulai dari Komsel aku nih. Shalom G4J! Oke deh, G4J udah semangat belum untuk mengikuti Komsel Day hari ini? Semangat dong! Semangat dong! Semangat, Kak! Oke deh, thank you G4J! Nah, selanjutnya kita akan ke Komsel yang lain. Halo Gigi! Nah, udah muncul nih, guys. Shalom, teman-teman! Shalom! Oke deh, Gigi, tadi kan kita udah ke Komsel G4J. Nah, selanjutnya kita mau ke Komsel mana nih? Wah, kalau aku sih lihat dari tadi, yang baju putih ini kira-kira Komsel apa ya, Kak E, baju putih? Baju putih? Hmm, baju putih. Kayaknya kita langsung sapa aja ya kali? Komsel! Ah, itu kayaknya. Boleh ramaikan ke teman-teman, guys. Mana nih anak-anak Komsel yang baju putih? Aku lihatnya udah kayak para... Bidadara-bidadari, bidadara. Itu, katanya hadir, Gigi. Oke deh, Komsel udah semangat belum? Ayo, semangat, guys! Semangat dong, pastinya. Mantap, Kak Napita. Oke, mantap, Kak Aksel. Oke deh, selanjutnya kita ke Komsel. Ini ada yang pake warna hitam juga nih, Gigi. Kayaknya kita langsung sampai mereka aja ya. Shalom, Cie! Shalom, Cie! Cie udah semangat, Kak? Selalu dong 24-7 jam, guys. As always ya, Kak Meta. Mantap, betul. Oke deh, Gigi, selanjutnya kemana? Tadi kawan bawah udah, G4G udah, Cie udah. Mungkin berikutnya kita peka, tes suara peka kali ya, Kak ya. Oke, boleh banget. Nah, teman-teman peka. Wuuu! 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 Paling semangat hari ini. Mereka yang paling semangat ya, kedengarannya. Bener banget sih, Kak Fine. Dari seorang aja kayak udah peka, peka gitu. Udah nggak perlu ditanya lagi, udah semangat atau belum. Bener. Nah, Kak, komsel terakhir kita ini ada apa nih? Ada laut. Shalom laut. Shalom, Kak Fine. Shalom. Shalom. Shalom, Kak. Halo. Wah, laut hari ini dress code-nya apa ya? Warna kuning, Nits. Biar kankan. Terang kuning-kuning. On cam dong, biar ditunjukin dong. Iyi, walaupun. Keren, keren, keren. Nah, Git. Kayaknya kita udah mengetes setiap suara dari komsel-komsel yang ada. Dan ini kelihatannya mereka udah nggak sabar segini untuk memulai ibadah ya hari ini. Makanya kita langsung aja ya, seperti biasa, kita akan membacakan R&R untuk hari ini. Nah, yang pertama, teman-teman wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, bagi teman-teman yang tidak berkendala, boleh banget untuk open camera bareng-bareng kita. Nah, yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Dan yang keempat, sepanjang jalanan ibadah, diharapkan mic teman-teman untuk tetap di-mute dan di-unmute di saat sesi-sesi tertentu. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir, harus tetap antusias. Ayo guys, komsel lain nggak boleh kalah dari peka ya. Iya. Oke deh, Git. Nah, kayaknya ini sebenarnya kita nggak langsung mulai ibadah ya. Karena tadi kakau bilang kita akan seru-seruan bareng nih untuk mempererat hubungan kita satu sama lain antar komsel. Nah, maka dari itu kita langsung serahin aja ya ke Asya. Shalom, Asya. Shalom, shalom, shalom. Wah, apa kabar nih Asyar? Puji Tuhan baik. Gigit gimana kabarnya? Puji Tuhan juga baik. Siapa nih yang bakal nemuin Tare sebagai Asyar hari ini? Ya, eh udah dispil namanya. Iya, jadi yang bakal nemuin aku. Ayo langsung muncul aja nih orangnya. Jeng-jeng. Halo semuanya. Shalom, Torkis. Ayo semuanya. Lamaikan tangan ke abang Torkis kita. Halo semuanya, shalom. 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 Nah, iya. Kenapa tuh Tare? Nah, iya. Aku kenalin diri dulu dong. Jadi, karena masih banyak teman-teman di sini yang belum kenal aku, jadi kenalin diri dulu. Nama aku Layetare. Ternyata kameraku mati. Nama aku Layetare dan aku major IT base 2020. Wah, oke. Dan aku perkenalkan nama aku FN Torkis Ola Gratia. Aku dari manajemen batch 2020 juga. Salam kenal semuanya. 23. Oke. Tadi aku lihat udah pada seru-seruannya. Seru-seruan manggil nama kamu misalnya. Iya, kan Torkis? Iya, nih Tare. Benar banget. Atau kita tanya kabarnya juga nih, Tare. Sama mereka, Kak Tare. Gak usah deh kayaknya. Tadi aku lihat udah rame juga soalnya. Kita langsung mulai seru-seruannya aja deh. Boleh, Tare. Langsung aja deh. Kita bakal seru-seruan lagi. Kita ada tebak-tebakan. Langsung aja deh. Kita ke soal nomor pertama. Ini kuis Alkitab ya, teman-teman. Oke. Di sini ada kuis Alkitab. Lumili ABCD ya, teman-teman. Di sini sudah ada pertanyaannya. Siapakah nama raja yang terkenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya? Oke. Boleh dijawab, teman-teman, di checkbox ya. Untuk jawabannya. Wah. Langsung ada yang jawab nih, Tare. Iya, jangan tegang. Ini bukan ujian ya. Walaupun ada ABCD, tapi bukan ujian. Yang terlalu lakukan aja jawab di checkbox. Wah. Meskipun ada ABCD, bukan tes CPNS ya, teman-teman. Sudah banyak nih, Tare, yang kami jawab. Iya, benar. Sudah banyak yang jawab. Kamu tahu nggak, Torkis, jawabannya apa? Daripada penasaran, langsung aja ya, Tare. Kita lihat jawabannya. Oke. Langsung aja deh, kita lihat jawabannya. Untuk Salom. Pertama, jawabannya adalah D, Raja Salomo. Itu ada di Satu Raja-Raja, Satu Raja-Raja Tiga. Nah. Oke. Kita ke soal selanjutnya aja. Biri di. Yang bisa langsung resen aja deh. Coba. Melihat siapa cepat dia dapat. Ayo, guys, langsung boleh dijawab. Ada yang tahu? Sungai kebuas. Wah. Sudah banyak yang menjawab. Ada sebenarnya Yordan. Wah. Sepertinya mereka antusias ya, Tare ya. Sangat antusias di chatbox. Ayo, guys. Masih ada kesempatan untuk menjawab. Udah, 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 deh. Itu Putri udah nge-spam itu. Iya. Oke, boleh kita lihat. Jawabannya, Tare. Iya, kita langsung lihat jawabannya. Jawabannya adalah Senge Yordan. Ada di D, Raja-Raja. D, Raja 14 tahun gelang. Oke. Boleh ini pertanyaan selanjutnya, Tare. Oke, teman-teman. Di sini ada pertanyaan. Dimanakah tempat yang terdapat 12 mata air dan 70 mohon-mohon kurma? Agak gimana ya, Torkes, pertanyaannya. Aku kayaknya... Iya, aku juga... Aku kayaknya nggak tahu. Aku juga... Wah, tapi... Sepertinya mereka sangat... Antusias juga nih, Tare. Langsung tahu mereka. Iya. Manado. Elim. Tolong dikondisikan ya jawabannya. Wah. Sepertinya ada yang jawab A sampai D nih. Tare. Semuanya dijawab. Nggak apa-apa sih. Asalkan jangan sampai Z aja. Soalnya... Opsinya cuma sampai D. Kalau sampai Z itu... Itu option go-ip semua ya. Oke. Sepertinya sudah banyak nih Tare yang jawab Mita deh. Boleh kita lihat jawabannya sepertinya? Boleh banget. Kita lihat jawabannya. Jawabannya C. Ya, jawabannya C. Banyak yang jawab bener ya, Torkis? Iya, banyak banget. Memang keren. Kules nih. Iya, ternyata... Kita saja. Aini kita yang tidak tahu. Oke. Boleh nih selanjutnya pertanyaannya nih, Tare? Benar banget. Iya, kita lihat pertanyaan selanjutnya ini. Ada... Soal nomor 4. Berapa banyak ikan yang berhasil ditangkap Siwon Petrus di Danau Tiberias? Saat akan sarapan bersama Yesus. Wah. Sudah sekali ya seperti Tare ya. Sangat sudah seperti Tare ya. Sudah dimakan semua tuh. Atau dijual sebagian? Ada banyak Kak katanya. Wah. Intinya ratusan. Ya, intinya ada banyak. Lebih dari satu. Sekarang. Lebih dari dua, oke. Wow. Udah-udah, udah di-spam nih sama Putri. Putri atau Kak Seren yang spam? Sepertinya banyak nih yang dijawab nih, Tare. Iya, bener banget. Boleh nih kita lihat jawabannya. Wah. Jawabannya adalah A ya teman-teman. 153 ikan. Wah, keren kalian semua. Benar. Yuk, bisa diingat ya jawabannya. Iya. 153 ikan teman-teman. Oke. Boleh pertanyaan selanjutnya? Oke. Di pertanyaan kelima, ada pertanyaan. Dalam kitab Wahyu, jemaat mana yang disebut suam-suam kuku? Ayo teman-teman. Pasti bisa juga nih. Tapi, sepertinya agak lain ya pertanyaannya. Belum pernah dengar sih, Tare. Kalau aku. Jangan sampai ini pada nggak berani baca kitab Wahyu. Biasanya ada gitu. Beberapa orang nggak berani baca kitab Wahyu. Ya nggak? Mungkin karena kejauhan ya. Wah, sudah banyak nih yang jauh nih. Wow. Nadia sampai spam dia. Iya, iya. Ayo, spam dong. Spam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, spam. Ya, selagi ini tidak di tempat sebelah yang kalau spam langsung nggak bisa komen lagi. Wah, menyinggung secara halus ya, Tare. Spam aja. Selagi masih bisa. Ya, ada yang jawab nih. Christmas. Di sini sampai ayat-ayatnya pun tahu ya, Tare. Sepertinya, wow. Ya, bener banget. Boleh dong. Mungkin, boleh dong ini Christmas siapa-siapa lah kita sedikit. Gimana nih? Dari mana kamu tahu itu Wahyu 3 ayat 15. Halo, Christmas. Mana nih Christmas nih? Halo, Dek. Halo, Christmas. Aduh, panggilnya Chris. Halo, Tare. Ada nih. Boleh dong kita open camp Christmas untuk kenal-kenalan. Sepertinya pengetahuannya sangat banyak ya, Kak Tare. Iya, bener. Boleh lah cerita-cerita dikit. Apa nih? Iya, bisa kasih tahu gitu Wahyu 3 ayat 16 itu dapat dari mana maksudnya? Kayak tadi sebut-sebut atau sesuatu. Iya, aku waktu itu masih ingat pas perajaran tentang training. Wah. Jadi masih hafal yang suam-suam kuku. Keren ya, Tare. Padahal di sini nggak ada ayat-ayatnya, nggak ada apa-apa, tapi dia tahu dari mana itu, Tare. Wow. Keren. Karena masih ingat, Torkis. Keren banget. Ingatannya luar biasa. Ingatnya luar biasa. Keren. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, guys. Oke. Sepertinya boleh kita lihat jawabannya, Tare ya? Iya, iya. Langsung lihat aja jawabannya. Iya. Jadi jawabannya itu adalah B. Jemaat Laodikia. Dan ayatnya bener kata Christmas tadi. Seperti yang Christmas saya tahu, Wahyu 3 ayat 16. Tapi di sini tulisnya 14 sampai 16. masih termasuk. Wah, oke, kita langsung. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, benar banget. Langsung ke soal selanjutnya. Siapakah ada siapakah Raja Gerara yang tertarik dengan Sarah istri Abraham? Wah, mana ini Sarah nih? Mana Sarah? Apa Kak Torkis? Kak Torkis, Kak Tare. Wah. Gimana nih Sarah? Ada nama kamu? Sarah, sudah menikah ya. Enggak saya emang famous sejak dahulu kalah, Kak Tare. Siapa tuh, Sarah? Sarah, nikah nggak undang-undang? Di sini ada pilihan, tinggal pilih aja, Sarah. Aku kasih kare pilih deh. Oh, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Oke, mungkin sekarang sudah ada fitur callfriend ya, bisa lah dipanggil salah satu temannya. Jadi, jadi kayaknya mendua hati gitu ya. Dua komen sel merah dan putih ya, Kak Met. Kuning-hitam, kawan. Boleh nih, kita lihat jawabannya. Iya, oke. Jawabannya adalah A. Abi Melekek. Melekek. Abi Melekek? Oh, iya. Oke, boleh tanya-tanya. Tanya-tanya. Peranyaan selanjutnya, siapakah Nabi yang disebutkan dalam Alkitab berubah kepala botak? Oke. Siapa nih? Torkis. Torkis. Wow, menyinggung ya, Arisel ya. Torkis. Wow. Abang Torkis. Iya, Kak. dia berbicara nih. Masya lah, Torkis masih punya rambut. Yang pasti bukan Daddy Corbuser ya, sepertinya Sarah. Torkis Om bukan Nabi. Torkis Om sudah jadi Om-Om aja. Iya. Wow, sudah jadi Uncle juga ya. Iya, sebelum jawabannya makin melanter, langsung aja deh soalnya ini Putri sama Kateri juga udah spam-sepam terus. Langsung lihat jawabannya aja. Wah, jawabannya adalah C, teman-teman. Banyak nih yang jawab C nih. Adalah Elisa. Wah. Ini Putri ini spam-sepam terus nih. Oke. Boleh pertanyaan selanjutnya? Oke. Di pertanyaan ke-8 ya, teman-teman. siapakah nama Raja Moab yang disebutkan sangat gendut? Ayo, teman-teman. Boleh dijawab. Ini kenapa bahas fisik ya? Tapi sepertinya mereka tahu lho. Ayo dong, spam aja. Tidak apa-apa. Kalau spam saya, aku berasa lagi nge-live gitu kan. Kalau live di IG biasanya ada itinya, chat-chatnya masuk gitu. Wah, Putri sepertinya antusias ya, Putri. Amin. wow. Wih, Christmas. Oh, Christmas. Wow. Saya curiga ini. Saya curiga ini. Iya. Sebenarnya Christmas ini saya curiga. Ini kamu anak pendeta kah atau anak teologi kah? Keren banget emang. Wow. Sampai tahu ayatnya ya. Iya. Keren banget. Oke, Mama ya. Menjurnya teologi mungkin ya. Sering baca juga. Christmas ini enggak sih? Kenapa enggak masuk ini? Teologi aja. Eh, enggak apa-apa. Boleh nih? Langsung kita lihat ya jawaban sepertinya Kak Tare ya. Iya. Oke, boleh. Wow. Jawabannya adalah Eglon. Ada di Hakim 3. 17. Wow, benar sekali Christmas. Keren. Wow. Oke, boleh pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, siapakah nama wanita yang dibangkitkan oleh Petros? A, Sarah, B, Abigail, C, Ruth, D, Dorcas. Ada Sarah lagi? Sarah, apakah kamu sudah ini terus dibangkitkan? saya merasa curiga sama kamu. Enggak tahu nih, Kakak yang bikin PPT-nya mungkin suka nih sama saya ini, Kak Tare. Hmm, suka. Oke. Iya, Sarah manis katanya. Sarah, ini bisa lah. Kak Tare sedikit lah, supaya tehku manis disini. Lagi buat teh. Kak Tare juga manis kok, manis kok Kak Tare. Iya nih, Tare juga manis banget. Iya. Oke. Oke, sepertinya Kak Tare, sudah banyak nih yang jawab nih Kak Tare. Terkis sudah mulai ya. Wah. Wah, siapa yang manis tadi Terkis? Wah, sepertinya sedang ngelantur nih jawabannya. Tapi, boleh nih kita lihat jawabannya. Wah, jawabannya adalah dia teman-teman, Dorkas ada di kisah Pak Rasul 39 ayat 36 sampai 43. Iya. Tadi siapa yang jawab benar? Congratulations buat teman-teman disini yang jawabannya benar. Keren banget. Iya, keren banget sih. Terutama ini. Tadi yang masuk-masukin ayat juga keren banget. Mungkin teman-teman disini bisa mencontoh gitu kali ya. Oke deh. kayaknya Terkis ini kayaknya udah soal terakhir kita ya. Ya, kita udah cukup seru-seruannya sampai disini. Mohon maaf itu. Kita udah cukup seru-seruannya sampai disini. Dan kita akan melanjutkan ibadah kita lagi. Ya kan Terkis? Iya, tentu saja. Yap, sebenar banget. jadi aku Laitare dan aku Terkis, mohon pamit. Selamat beribadah, Kulurs. Selamat beribadah, Kulurs. Baik, teman-teman. Mari sebelum kita melanjutkan ibadah kami, pada hari ini mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak, ya Tuhan. Kami anak-anak mau berkumpul di sini Bapak pada saat ini untuk memulai ibadah komersial day pada hari ini. Kami memohon ya Bapak supaya Engkau saja yang memberikan penyertaan dari awal jalan ibadah, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa ya Bapak agar apa yang disampaikan, apa yang disieringkan ya Bapak itu bisa bermanfaat bagi kami semua di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah, hanya namamu saja Bapak yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah komersial day pada hari ini. Dalam namamu Bapak, kami mulia bersyukur dan kami berdoa sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Salam semuanya, masih dengan penuh suka cita, kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan Ada Satu Sobatku. Ada Satu Sobatku yang setia Tak pernah dia tinggalkan dirimu Di waktu aku susah Waktuku sendirian Ia selalu menemani diriku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus Namanya Yesus yang menghibur hatiku Ada Satu Sobatku yang sedang Tak pernah dia tinggalkan dirimu Namanya Yesus 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 yang menghibur hatiku Namanya Yesus 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 Berjudul Alah Itu Baik Mari bertumpang ya Alah Itu Baik Sungguh baik bagiku Ditunjukkannya Kasih setianya Yang menyediakan Yang kuperlukan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Menyatakan kebaikan Yang padaku Kasih setianya Tak pernah berubah Dulu sekarang Dan selamanya Ajarlah Dan selamanya Yesus ku luar biasa 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengorbananmu yang kuliah, jadikanku berharga. Kau tulis menarima, aku apa adanya? Kekuatan kasihmu nyata, memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang hati. Hati hamba yang selalu kau cari. Ya kau tahu kan, aku selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Sebab engkau sangat menarik bagiku, yang terbaik yang ada padaku. Ku bersamakan kepadamu, Yesusku. Kau pulis menarima, kau pulis menarima, aku apa adanya. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan. Yang memandang hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Baikku yang terbaik yang ada padaku, ku bersembahkan terpadamu, Yesusku. Kau bersembahkan terpadamu, Yesusku. Kau bersembahkan terpadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kau memandang kami Tuhan Seperti yang memandang kami Kami bersyukur Tuhan Kami bersyukur Tuhan Seperti yang Kau mengasih kami Kami bersyukur Kami bersyukur Tuhan Terima kasih Kami naikkan syukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kami naikkan Kami bersyukur Kami bersyukur Kami bersyukur Kau bukan Tuhan Yang melihat rupa Kau bukan Tuhan Yang memandang Kami bersyukur Kau bukan Tuhan 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 Bener? Oke. Ya, selamat datang ya di KUL. Untuk apa sih? Mungkin semua sudah tahu ya. Community of Love. Jadi komunitas kasih, istilahnya. Nah, ini tepat sekali dengan topik kita hari ini ya. Kita juga akan bicara soal kasih. Khususnya kasih kita kepada Tuhan. Oke, jadi saya sangat appreciate ya dengan Anda ya, baik yang angkatan lama maupun angkatan 2021 yang join di kegiatan ini. Terima kasih ya. Terima kasih Anda sudah ikut memuliakan nama Tuhan. Dan saya yakin di ibadah-ibadah selanjutnya akan terus seperti ini ya. Dan tidak cuma seperti ini bahkan ya. Saya juga berharap nanti kita bisa semakin bertumbuh, berkembang ya. Baik secara individu maupun komunitas kita ini juga akan terus berkembang. Amin. Oke. Oh iya, perkenalkan nama saya. Semua sudah kenal saya belum ya? Sudah ya kayaknya ya? Saya Donald ya. Saya dosen di Fakulta Sumaniora. Mengajar di beberapa program studi ya untuk mata kuliah umum. Di IR misalnya ya, saya mengajar coding and big data. Lalu di FOB, saya mengajar statistik, problem solving and decision making ya. Ya, semua sudah kenal lah mata kuliah-mata kuliah itu. Nah, yang belum pernah diajar mungkin soal agama Kristen ya. Oke, nah justru dengan komunitas ini kita akan belajar ya tentang firman Tuhan. Jadi, terima kasih ya buat panitia sudah undang saya di acara siang hari ini ya. Sehingga saya juga punya kesempatan untuk bernubuat setelahnya ya. Atau memberitakan firman Tuhan. Oke, ini ada beberapa ya yang join. Ada Matthew, thank you Matthew. Lalu ada Holly, Gikit, dan kawan-kawan. Oke, jadi beliau-beliau ini adalah pimpinan ya di komunitas Anda ini. Sekaligus mereka juga jadi representatif untuk setiap, untuk klub ini gitu ya di manajemen kampus. Nah, kebetulan saya menjadi kepala Biro Kemahasiswaan. Jadi, mereka sering berhubungan dengan saya gitu ya untuk urusan-urusan terkait dengan KUL. Kalau kita lihat di saudara-saudara kita ya, misalnya KMBA itu juga aktif gitu ya. Mereka aktif sekali mengadakan kegiatan gitu. Sering mengajukan proposal, sering pinjam Zoom, ya macam-macam lah gitu. Nah, saya berharap juga ya bahwa KUL juga akan lewat, gak cuma soal, apa ya, gak cuma soal ibadah rutin gitu ya. Tapi kita juga perlu buat hal-hal yang di luar kebiasaan kita gitu. Ada banyak hal sih yang bisa kita buat gitu ya. Misalnya apa, ibadah padang gitu ya. Atau mungkin Anda mau buat donasi. Nah, jadi kita bisa siapkan anggaran untuk itu ya. Nanti Matthew atau Holly ya mungkin bisa buat proposal. Ayo kita sama-sama gitu ya bikin apakah sosial project atau apa gitu ya. Yang nanti akan menjadi lebih menarik gitu ya. Dan lebih membuat kita ini bisa mewartakan kerajaan Tuhan gitu ya kepada sesama kita. Gitu ya. Oke, ya itu soal yang pertama. Oke, saya bisa share screen kah? Boleh, Sir. Ya, oke. Nah, ya jadi hari ini ya sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh pengurus, kita akan belajar tentang love God above all else ya. Jadi mencintai Tuhan lebih dari yang lain atau lebih dari apapun tuh all else ya. Nah, kenapa gitu ya kok kita harus mengasihi Tuhan? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan itu bahkan lebih tinggi dari apapun itu? All else refers to everything ya, including our friends, our family, including our self. Jadi ini yang menjadi tugas atau tanggung jawab kita ya dalam kehidupan rohani kita. Yaitu mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Oke, gimana sih konsep dari mengasihi Tuhan lebih dari apapun ini? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini sudah ada bacaan ya dari Matthew 10, ayat yang ke-37. Nah, saya akan bacakan untuk kita semua ya. Nah, barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Nah, saya yakin sebelum Anda datang ke Google Meet siang hari ini, Anda sudah baca ya ayat ini. Karena saya lihat di IG juga sudah di-share ya, Matthew 10, ayat 37. Lalu mungkin di flyer yang tadi sudah di-share juga di pertemuan kita siang hari ini, itu juga sudah terlihat ya bahwa kita akan membahas tentang mengasihi Tuhan lebih dari apapun itu. Oke, seperti apa ya yang dimaksud? Waduh kok ini maksudnya gimana sih? Apakah kita tidak boleh mengasihi bapak-ibu kita? Atau mengasihi, kalau yang sudah berkeluarga mengasihi anak-anak kita atau gimana sih? Kok katanya kok itu tidak layak bagi Tuhan itu gimana? Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kasih itu adalah esensi dari kekristenan. Tuhan mengajarkan kita untuk kasih ya. Ini beda sama ajaran yang lain, ya mungkin ya. Ya, kalau kita intinya suruh, kita intinya Tuhan pengen kita itu punya kasih ya. Karena ini adalah esensi dari kekristenan. Nah, kasih ini ditujukan untuk siapapun. Baik itu Tuhan, baik itu diri kita sendiri, baik itu sesama kita, bahkan Alkitab juga mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita. Luar biasa ya, jadi ada musuh ya, atau bahkan ada orang-orang yang mungkin berkeakinan lain, atau punya prinsip hidup yang jauh berbeda dengan kita, yang berseberangan dengan kita. Tuhan pun pengen kita mengasihi mereka. Tuhan pengen kita punya rasa sayang, gitu ya. Kita ingin kita juga berpikir untuk bagaimana menyelamatkan mereka, dan sebagainya. Nah, inilah yang jadi esensi dari kekristenan, yaitu kasih. Oke, terus kasih itu gimana sih kalau memang kita harus mengasihi? Nah, sederhananya seperti ini ya. Ya, kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah, ini sederhananya. Nah, coba kita introspeksi diri kita. Udah belum sabar, gitu ya. Sabar, gitu ya. Ada apa-apa, gitu ya. Ada hal-hal yang sifatnya mendesai, terus Anda gugup, gitu ya. Terus ada orang bilang sabar, gitu ya. Sudah bisa belum Anda untuk bersabar, gitu ya. Terus yang berikutnya, murah hati. Nah, sudah belum? Nah, tidak cemburu. Sudah juga belum? Tidak memegahkan diri, lalu tidak sombong. Apakah itu juga sudah? Nah, kalau sudah, berarti cerminan dari kasih sudah tergambar dalam diri kita. Suatu ketika, ya, teman saya satu kelas waktu kuliah dulu, dia ditanya sama dosen, gitu ya. Ibu, ya, agamanya Kristen, ya, gitu. Iya, kok tahu, Bapak, gitu. Oh, kelihatan dari auranya, gitu katanya. Kenapa kok begitu, ya? Nah, saya juga bingung, gitu. Apakah memang orang Kristen itu terlihat, gitu ya? Terlihat dari auranya? Bisa jadi. Kenapa? Karena kita punya kasih. Kita punya hati yang sabar, hati yang murah hati, tidak cemburu. Nah, ini istilahnya, kalau dalam riset, dalam penelitian, metodologi penelitian, ya, ini adalah indikator-indikator dari kasih. Oke, jadi, PR, ya, kalau ada yang belum sabar, ada yang belum murah hati, silakan, ini dibangun, ya, dalam diri kita. Sabar itu bukan sabar yang disabar-sabarkan, gitu ya. Aduh, kamu kok disakiti temenmu? Diam aja, yaudahlah. Dah, sabar. Sabar. Bukan-bukan yang seperti itu, gitu ya. Tapi sabar yang memang tulus dari dalam diri kita. Kita bisa mulai dengan cara berpikir positif, gitu ya. Soal sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah, dengan berpikir positif, orang akan jadi lebih sabar. Misalkan, gitu ya, ada teman, kecelakaan, gitu ya. Kan ada itu yang sering bilang, aduh, senantiasa bersyukur itu adalah melihat segala sesuatu dari sisi yang positif, kan, gitu, katanya. Oke, ada yang kecelakaan, kakinya patah, misalnya. Oh, langsung kita bilang untung, gitu ya. Cuma kakinya yang patah, lah, misalnya, gitu. Itu bukti, itu salah satu wujud dari bersyukur, gitu ya. Lain lagi, kalau kecelakaan, orangnya meninggal. Oh, untung, langsung meninggal, gitu ya. Nggak ngerasain sakit. Nah, itu juga wujud dari bersyukur. Mungkin agak lucu, ya. Tapi kita bisa lihat segala sesuatu itu dari sisi yang positif. Kita bangun pagi, ya. Di pagi hari, bangun. Oh, puji Tuhan, saya masih bisa bangun, gitu ya. Saya masih bisa bernafas, masih bisa menghirup udara pagi yang segar, dan sebagainya. Itu semua wujud dari kasih, ya. Oke, itu yang pertama, ya. Terus yang kedua, lah, menurut filsafat humanisme, manusia itu terlahir sebagai ciptaan yang monodualisme. Nah, monodualisme itu, dari kata mono, mono itu satu, ya. Lalu dua, itu dua. Artinya, ada dua sisi dalam satu. Satu itu manusia itu sendiri. Dua sisi itu adalah sisi individu dan sisi sosial. Sebagai individu, manusia itu terlahir unik. Berbeda dengan manusia yang lain. Jadi, Matthew, ya, tentu beda sama Oli, ya. Oli beda sama Napita Sari. Beda lagi sama Gikit, dan seterusnya. Gitu, ya. Jadi, setiap orang akan beda-beda. Akan punya ciri khas yang menjadi penciri masing-masing. Bahkan, Anda terlahir kembar siam pun pasti ada perbedaan antara Anda dan kembaran Anda. Gitu, ya. Jadi, itu yang pertama. Manusia adalah makhluk yang individu. Dan yang kedua, karena ini ada dua sisi, ya, dalam diri manusia. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang sosial. Arti dari sosial di sini adalah manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Jangan pernah bilang, ya, bahwa Anda, oh, saya nggak butuh orang lain. Tidak. Itu konsep yang salah. Jadi, sejak kita lahir, kita itu udah butuh orang lain, ya. Kalau nggak percaya, nah, Anda bayangkan, gitu ya. Tidak usah diuji-coba ini. Dibayangkan aja, ya. Ketika seorang bayi lahir di dunia, lalu di situ tidak ada orang lain, apa yang terjadi? Mati, ya, kan. Jadi, semua orang itu butuh orang lain. Beda dengan misalnya, apa ya, sapi. Misalnya, ya, sapi itu lahir pagi, kayak, kalau nggak salah, sore udah bisa jalan, kok, gitu ya. Artinya, dia nggak, belum tentu dia membutuhkan sapi yang lain, gitu. Atau mungkin nyamuk, gitu ya. Menetas dari telurnya, dia langsung bisa sendiri, gitu loh. Artinya, dia tidak butuh nyamuk yang lain, gitu. Nah, manusia tidak begitu. Manusia butuh orang lain. Ya, di satu sisi dia individu, di sisi lain dia adalah makhluk yang sosial. Nah, karena butuh orang lain, maka relasi antara diri kita dengan orang lain itu menjadi penting. supaya relasi ini baik, maka perlu tadi yang namanya kasih. Nah, kalau kita bicara sejarah soal kasih, ini sebenarnya dimulai dari hukum Taurat, ya, yang didapatkan Musa dari Tuhan lewat dua loh batu. Ya, intinya ada dua hal yang diatur di situ, ya. Yang pertama, relasi antara manusia dengan Tuhan, ya. Itu hukum pertama sampai sampai ketiga ketiga, ya. Tiga atau empat. Terus yang kedua adalah relasi antar sesama manusia. Nah, dua hukum Taurat ini kemudian oleh Tuhan Yesus disimpulkan menjadi yang namanya hukum kasih. Tetap ada dua bagian, yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia. Nah, seperti apa hubungan manusia dengan Tuhan? Di situ jelas. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan ini menjadi hukum yang terutama dan pertama. Nah, kewajiban mengasihi Tuhan sudah terlihat dalam ayat ini. Dan bahkan di situ disebut bahwa ini adalah hukum yang terutama dan pertama. Lalu, hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi, hukum Taurat tadi disimpulkan jadi dua hal ini. Hubungan antara kita dengan Tuhan dan hubungan antara sesama manusia. Oke, jadi kalau kita lihat ayat ini intinya ada tiga pihak atau ada tiga bagian yang ada di sini. Yang pertama adalah Tuhan Allah itu sendiri, kemudian diri anda sendiri, dan orang lain. Ada tiga, ada tiga pihak ya. Tuhan Allah, diri kita sendiri, dan orang lain. Nah, tiga hal inilah yang harus dikasihi. Kita mengasihi Tuhan, lalu kita mengasihi diri kita sendiri, dan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke, nah itulah yang diajarkan dalam hukum kasih. Dan dalam hal ini, mengasihi Tuhan itu adalah yang terutama. artinya, artinya mengasihi Tuhan itu lebih dari diri kita sendiri, dan lebih dari mengasihi orang lain. Di situ jelas ya, hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang diutamakan, istilahnya. Jadi, kasihilah Tuhan Allahmu. Oke, lalu bagaimana dengan kasih kita terhadap orang lain? Nah, oke, sebelum ke Tuhan, kita bicara dulu soal orang lain dulu. Oke, ini ada ayat juga. Jika kalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Nah, dari sini kelihatan jalurnya ya. Jadi, tahap pertama itu tentu kita mengasihi diri sendiri. Lalu, baru tahap yang kedua, itu mengasihi orang lain. Nah, kalau sudah mengasihi orang lain yang bisa dilihat barulah Tuhan akan percaya bahwa kita mengasihi Tuhan. Lebih dari apapun. Jadi, lebih dari apapun itu bukan berarti terus hanya mengasihi Tuhan, lalu membenci yang lain. Bukan seperti itu. Tapi, di sini dijelaskan bahwa mengasihi selama yang kelihatan itu menjadi dasar dulu. Menjadi dasar untuk kemudian kita bisa mengasihi Tuhan. Oke, jadi gini, saya mau sharing sebentar ya. jadi saya ini kelahiran tahun 1987 ya. Sudah tua ya. Kayak kali. Oke, tahun 1987 dan kalau nggak salah dua tahun yang lalu gitu ya. Karena dianggap sudah tua gitu, maka orang tua saya yang keburu pengen punya cucu gitu. Dia carikan jodoh buat saya. Lalu, oke, dapat jodoh gitu ya. Ditunjukkanlah fotonya ke saya. Saya lihat fotonya sih lumayan gitu ya. Tapi, akhirnya ketika mereka datang ke rumah, kok jelek gitu loh. Akhirnya saya bilang nggak mau, ah gitu, jelek gitu. Jelek gitu. Lah, terus muncul satu statement gitu ya dari orang tua saya gitu ya. Jadi, kalau cintamu gitu ya atau sayangmu itu dasarnya rupa gitu ya. Tadi kan jelek katanya. Kalau dasarnya rupa, lalu bagaimana dengan cintamu pada Tuhan yang tidak punya rupa, yang kamu tidak tahu rupanya seperti apa? Oke lah, jangan gitulah. Mereka kan sudah datang gini, gini, gini ya. Terus, sudah ke sini masak sih, gitu, nggak jadi. Yaudah, saya tetap bersih keras dengan pendirian saya. Enggak lah, pokoknya enggak gitu ya. Udah, nggak usahlah gitu. Udah, suruh aja pulang gitu. Udah, akhirnya mereka pulang gitu. Nah, lalu nggak lama kemudian, gitu, saya dapat pacar nih. Nah, dapat pacar, nah, seneng kan ya? Pacar, terus saya bilang ke orang tua saya, inilah aku dapat pacar, lumayan lah, ya, nggak jelek-jelek banget. Terus, yang berikutnya, yang berikutnya, kebetulan dia ini pendeta, gitu ya, di gereja Beto Indonesia. Terus, yang berikutnya lagi, mengajar, gitu ya, di sekolah tinggi teologi Beto. Yang berikutnya lagi, sekarang lagi kuliah S3, gitu. Oke, perfect kan, gitu ya. Aku bilang gitu. Yaudah, kalau kamu memang mau sama dia, silahkan, orang tua saya terus gitu ya. Oke, silahkan didiskusikan, gitu. Oke, saya akhirnya diskusi, karena kami beda gereja ya, dia di GBI, lalu saya di GKJ, gitu ya, Kristen Jawa. Nah, akhirnya kita diskusi, dan oke, sepakat kita menikah di gereja Kristen Jawa, salah tiga. Nah, oke, sampai sepakat seperti itu, ternyata, saudara-saudara, batal, enggak jadi, enggak jadi, karena saya melihat banyak hal, gitu ya. Saya melihat bahwa, pasar saya ini tidak punya kasih, istilahnya, gitu lah. Akhirnya kami putus, gitu ya, dan enggak jadi menikah, gitu. Nah, saya belajar banyak, gitu ya. Oh, ternyata, gitu ya, kemarin orang tua saya sudah, memberi saya jodoh, saya enggak mau, artinya saya enggak bersyukur dengan itu, gitu ya, padahal ya orang tuanya sudah sama-sama kenal, kan tinggal menyesuaikan anaknya aja, kan, gitu loh. Karena gini ya, kalau kalian punya pacar ya, dan mau serius dengan pacarmu, menghadapi orang tua pacar itu adalah hal yang paling mengerikan, gitu. Iya, serius ya, saya udah kuliah S1, S2, S3, menghadapi pembimbing, skripsi, tesis, disertasi, itu tidak semengerikan menghadapi orang tua pacar saya, gitu loh. Oke, jadi, kalau ini sudah kenal semua, kan enak sebenarnya ya. Tapi ternyata, ketika saya tidak bersyukur dengan itu, Tuhan justru memberikan saya sesuatu yang lebih jelek, lebih mengerikan. Lah, sehingga saya belajar ya, oke lah, jangan lagi lah, seperti itu ya. Kasian, gitu loh. sudah jauh-jauh ke sini, sudah mau membahas soal perjodohan, dan sebagainya. Oke, jadi, itu ya, itu soal rupa tadi, gara-gara hanya soal rupa, gitu ya, akhirnya, batal. Nah, sehingga, ya, nggak cuma, nggak cuma, nggak mau, bahkan saya sempat bilang benci, gitu ya, lah itulah yang kemudian jadi pelajaran untuk saya, janganlah seperti itu ya. Oke, jadi, kasihilah sesama kita apapun rupanya, gitu ya, karena tidak mungkin kita mengasih Allah yang kita sendiri tidak tahu seperti apa rupanya. Nah, nah, lalu yang selanjutnya ya, setelah kita mengasih Allah, wujudnya itu seperti apa sih, gitu ya, apakah dengan kita melakukan pelayanan di gereja, itu wujud dari mengasihi Allah, ya, tentu itu bisa jadi wujud dari mengasihi Allah. Namun, saya juga ingat lagi dengan teman saya, yang setiap hari, ini, apa, pegang kamera multimedia, gitu ya, buat ibadah di gereja, gitu, terus, saya bilang, udah lah, hari ini kamu duduk aja, sebagai jemaat, saya yang, saya gantian yang ini operatorin, kasihan kan, kamu nggak pernah ibadah, gitu, masa jadi operator terus. Dia bilang, nggak usah, saya seneng kok operator, gitu. Nah, apakah ini wujud pelayanan, wujud ibadah, gitu ya, bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Namun, beberapa orang mengatakan bahwa, kita harus kembali ke hati. Tuhan itu lihat hati kita, ya. Jadi, pelayanan yang sesungguhnya, ibadah kita yang sungguhnya, itu sebenarnya bukanlah pelayanan yang dilakukan di gereja. Namun, di luar itu adalah mimbar ibadah kita yang sesungguhnya. Jadi, mempersembahkan tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah, memberikan hidup kita untuk orang lain, itulah wujud ibadah kita. Dan ketika kita melakukan itu, artinya kita mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang ada. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Semoga bisa ditangkap. Semoga bermanfaat. Oke, waktu saya kembalikan ke gigit, ya. Oke, makasih. Terima kasih, Sir Donald, atau sharing firman hari ini. Benar-benar sangat... Wow. Ya, enggak teman-teman, kalau setuju, boleh dong kasih... Eh, kasih apa ya, rice jempolnya, kayak yes. teman-teman. nah teman-teman, kita mau bilang say thank you dulu bareng-bareng ke Sir Donald. Mungkin teman-teman boleh untuk on camp dan on mic, kita bakal sesuai biasa. Oke, teman-teman. aku pimpin ya. Satu, dua, tiga. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bless you. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan dan bingung, kalian boleh banget langsung raise hand atau tanya di chat box kalau misalnya kalian malu. dan kalau mau tanya langsung juga boleh banget langsung raise hand aja, nanti kami akan persilahkan. Oke. Oke, mungkin. Kapi nih, halo. Halo, Gigi. Oke, thank you guys. Mungkin sambil kita tunggu pertanyaan dari teman-teman, Bang, gimana nih? Apa aja? Banyak nggak yang kakak dapat dari sharing service journal tadi? Iya, bener banget sih. Tentunya sesuai tema kita hari ini ya, Gigi. Kita diingatkan untuk mengasihi gitu. Untuk mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama kita. Tapi dari semua itu tentunya kita harus lebih mengasihi Tuhan. Oke deh, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung kirim ke chat box. Atau bisa langsung raise hand, dan nanti kami persilahkan untuk on meet. Oke deh, udah ada nih, Gigi. Ternyata kita persilahkan aja ya. Silahkan, Nafita. Terima kasih, Kak. Shalom buat kita semua. Di sini saya mau bertanya yang tentang ini, Sarah. Jika seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Kalau misalnya kita ada, benci Nisar. Tapi cuma satu orang aja gitu kan, Sarah. Kalau sama yang lain, enggak. Apakah itu termasuk kita tidak mengasihi Allah? Atau bagaimana, Sarah? Thank you. Langsung dijawab, Gigi. Silahkan, Sarah. Ya, oke. Kenapa sih harus benci, Nafita Sari? Ada sedikit. Kita mengasihi kenapa sih benci. Ada sedikit problem gitu, Sarah. Secara jujur. Kenapa? Ada problem keluarga, Sarah, yang enggak bisa. Terus? Harus dibenci, Kak? Jujur, Sarah, sangat susah untuk mengampuni. Tidak tahu enggak apa, Sarah. Coba ya, kita turunkan ego kita ya, Nafita Sari. Jadi, kita coba nanti kapanlah gitu. Enggak apa-apa. Kalau gitu, kalau mau mendoakan gitu ya, orang yang kamu benci ini, ayo gitu loh. Saya siap gitu ya. Mungkin masalahnya apa? Oh iya, teman-teman 2021 ya, saya juga mau info, kampus kita punya Biro Conseling ya. Jadi, kalau kalian punya masalah pribadi, enggak apa-apa, datang ke kita gitu ya. Nanti, be aja Jabri ke saya gitu ya. Saya butuh konselor nih, Sir. Ada masalah bla-bla-bla-bla gitu. Terus kalian butuh konselor yang gimana, kita punya stok. Stok yang cukup beragam gitu ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol gitu ya. Oke, jadi, Nafita Sari ya, soal, saya enggak tahu ya, kenapa Anda sampai kunci gitu ya. Tapi, tentu, ini bukan yang diinginkan Tuhan. Nah, oleh karena itu, sebenarnya penyelesaiannya harus case per case gitu ya. Ya, masalahnya apa gitu ya. Lalu, solusinya apa gitu. Jadi, kita enggak, enggak bisa jawab ya. Kita enggak bisa berikan solusi kalau enggak tahu masalahnya. Nah, kalau memang itu sifatnya lebih personal, lebih pribadi, dan mungkin enggak layak disampaikan di forum ini, enggak apa-apa gitu ya. Mungkin kamu butuh konselor, atau kamu butuh siapapun ya, yang bisa diajak ngobrol. Mungkin dari Kul juga ada tim konseling sendiri, tim curhat sendiri ya. Pastilah, mereka ini kan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Pasti, mereka akan melayani kalau kamu ada curhat atau ada apa gitu ya. Enggak apa-apa, nanti bilang Kak Mejo atau Kak Holi gitu ya. Ini saya mau ngobrol dong gitu. Saya mau didoakan dong gitu ya. Saya mau begini seperti apa. Nah, silahkan gitu ya. Enggak apa-apa ya, Nafita Sari. Tapi jangan benci dulu lah. Jangan mengedepankan rasa bencinya dulu. Kita cari solusinya dulu. Gitu ya. Oke. Terima kasih, Sir. Gimana, Nafita? Ya, Sarah. Jujur, Sarah, sudah sering didoakan gitu kan, Sarah. Dan juga, kadang kalau semisanya kita berdoa itu, ya pada saat itu kita mengampuni. Tapi kalau semisanya kita kembali lagi melihat reaksi dia, tindakan dia kan jadi kayak timur gitu lagi. Jadi susah lagi gitu. Kalau sejauh orang ini normal ya, saya kurang tahu ya siapa itu. Tapi kalau dia normal dalam arti IQ-nya normal, terus latar belakang, kejiwaannya normal, pasti kok bisa berubah gitu ya. Pasti bisa berubah. Kecuali memang itu nggak normal ya. Kita harus maklumi gitu ya. Contohnya, anak ini misalnya berkebutuhan khusus ya, ya itu cerita lain lagi gitu ya, Nafita Sari. Tapi kalau normal, kita bisa yakin bahwa ini akan berubah. Kalaupun akhirnya nggak berubah, ya dari diri kita aja yang perlu menyesuaikan diri ya. Kita harus gimana dalam menghadapi atau mungkin kalau untuk mengubah satu orang ini Anda merasa effort-nya terlalu luar biasa ya, ya mungkin Anda bisa fokus pada diri Anda sendiri dulu. Yaudah, kalau gitu, apa yang harus saya lakukan? Nah, oke, ya sekali lagi saya nggak tahu, nggak bisa jawab ya karena nggak tahu kasusnya dan nggak tahu latar belakang orang yang Anda benci ini. Tapi pasti ada jalan lah untuk gitu ya. Thank you, Sir. Thank you. Ya, di sini aku juga mau jelasin dikit, jadi kalau misalnya meski kita memang sih kadang, nggak kadang, bahkan kadang, pasti sering banget orang-orang menyakitin perasaan kita baik dari perbuatan, perkataan, dan itunya dan bakal sulit banget untuk kita ngampuni. Tapi ya, ingat ya tadi Serdana bilang, Tuhan kan mengajarkan kita mengasihi. Jadi memang mungkin kadang bakal sulit banget untuk mengampuni dan memaafkan kayak, gila, dia tuh udah nyakitin aku sampai segitunya, masa aku maafin dia sih, enak banget dia gitu kan. Ya, bukan maksudnya kita sok-sok baik atau gimana ya, tapi kalau ketika kamu udah ngampuni, di situ kamu bakal merasa damai. Karena kayak, kamu tuh udah damai dengan dia, nggak apa-apa dia benci kamu atau gimana. Tapi kamu kayak, yaudah aku maafin kamu dan udah ke depannya kita baik-baik aja. Itu aja sih. Oke, kita lanjut ke next pertanyaan berikutnya. Dari Otniel, dipersilahkan. Oke, salam sir, nama saya Jovi, bisa panggil Otniel juga. saya mau tanya ini sebenarnya saya pernah baca buku soal ini, soal pertanyaan ini, tapi saya pengen denger perspektif dari Sir Donal. Jadi, berkaitan dengan kasih dalam sehari-hari gitu. Jadi, kita kan sering kayak kita mungkin sebagai mahasiswa juga sibuk gitu kan, sibuk. Lalu sibuk mungkin tugas, kuliah, atau kegiatan organisasi atau lomba. saya pengen tahu aja gimana sih caranya kita tetap mengasihi Tuhan di tengah kesibukan. Mungkin soalnya kan kayak apakah orang yang sibuk gitu sampai kadang kan ada yang lupa, mungkin lupa untuk menyempatkan doa atau gimana. Apakah dia tidak mengasihi Tuhan? Gimana sir itu cara mengasihi Tuhan menurut Sir Donal di tengah kesibukan kita? Thank you. Oke, makasih Hortniel ya. Jadi ada banyak hal sih ya sebenarnya dengan kita sibuk itu sebenarnya kalau kesibukannya itu dalam arti kita berbuat sesuatu yang baik ya Hortniel itu artinya kita juga melakukan pelayanan. Misalkan GIGIT ini terjabat di PUSC ya GIGIT di komisi berapa? Komisi 1 Nah itu melakukan riset ya menyuarakan aspirasi dari teman-teman ke manajemen misalnya dan juga sebaliknya GIGIT menyuarakan aspirasi manajemen ke teman-teman Nah oke dengan kesibukannya dia dalam arti membantu teman-teman kemarin kita sering kita sering meeting dengan BUSC dan ditanya sebenarnya kampus itu punya solusi apa contoh terkait dengan pandemi ini karena banyak yang mahasiswa kekurangan oh saya jelaskan kita punya lho biasiswa ABCD yang sering anak-anak itu nggak tahu akhirnya oh itu dicatat sama BUSC lalu di post atau di share ke teman-teman yang lain nah kesibukan semacam ini ini juga merupakan bentuk pelayanan gitu ya Adnir jadi pelayanan itu sekali lagi tidak harus di gereja tidak harus di komsel semacam ini atau di sarana-sarana ibadah yang lain tapi apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itulah pelayanan kita yang sebenarnya nah terus gimana hubungan kita menjaga relasi kita dengan Tuhan ketika kita sibuk seperti itu nah biasakanlah gitu ya mulai apa-apa itu dengan doa gitu ya mulai hari dengan doa gitu ya mulai acara-acara dengan doa misalkan ini ya kita kan punya zoom ya di student affairs itu ada zoom ada dua zoom ya zoom kapasitas 100 dan 500 yang boleh dipakai oleh semua mahasiswa bukan semua mahasiswa semua organisasi gitu ya organisasi mahasiswa dan club and community sekolah pun kalau mau pakai juga nggak apa-apa ya Anda bisa ajukan untuk pinjam zoom gitu ya zoom premium ini kapasitas 500 dan 100 nah ketika ada mahasiswa pinjam ke saya ya kemudian saya berikan akses ini akun dan passwordnya silahkan dijalankan sendiri saya selalu berusaha bilang gitu ya oke ini akunnya silahkan dijalankan terakhir saya pasti bilang kiranya acaranya berjalan dengan sukses nah ini salah satu bentuk dari doa gitu ya sebenarnya lalu si anak pasti menjawab amin terima kasih nah artinya saya mengajak si anak ini juga untuk berdoa nah otnil ketika kamu sibuk gitu ya dengan kegiatan kegiatan mulailah dengan hal-hal yang kecil semacam ini mungkin doanya tidak doa yang kayak kita tadi ya Tuhan Yesus dan sebagainya harapan gitu ya bahwa acara atau apa yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik itu juga merupakan wujud dari doa gitu ya jadi doa itu gak harus anda tutup mata lipat tangan gitu ya terus ngomong-ngomong sama berat tidak harus seperti itu ya wujudnya pun banyak gitu dan kita yakin ya bahwa Tuhan akan memberikan pimpinan gitu ya untuk acara atau kesibukan yang akan kita jalani itu juga merupakan salah satu bentuk dari kasih kita kepada Tuhan oke gitu otnil oke terima kasih ya terima kasih oke thank you sir dan otnil mungkin kita bisa langsung pertanyaan terakhir karena terbatasnya waktu dipersilahkan kepada Fero oke thank you gigit shalom semuanya shalom sir jadi pertanyaan aku tadi udah ditanyain sama napita tentang hubungan dengan Tuhan eh hubungan dengan sama terus Jovi juga ada tanya tentang hubungannya dengan Tuhan yang aku mau tanyakan adalah salah satu yang tadi sir udah sebutkan yaitu hubungan dengan diri sendiri jadi sir kalau menurut sir sendiri gimana sih cara buat kita untuk bisa menerima dan mencintai diri kita sepenuhnya karena pasti disini teman-teman banyak yang kadang insecure sampai ada yang mungkin membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain dan itu juga yang sering saya rasakan jadi menurut sir bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu untuk bisa mencintai diri kita sepenuhnya terima kasih sir oke makasih siapa Vero ya itu namanya kok Ayu right nama depan saya Ayu sir oh Ayu Ayu Vero gitu ya oke ya tidak usah khawatir ya Ayu atau Vero Tuhan mengajarkan kita untuk tidak khawatir ya ada lagunya itu kalau kamu lagi khawatir dengerin aja jangan kamu khawatir oke yang berikutnya mengasihi diri sendiri tentu melakukan hal-hal yang akan berdampak pada kebaikan kita juga contoh istirahat yang cukup makan-makanan yang bergisi olahraga yang teratur pakai masker itu juga bentuk dari mengasihi diri kita sendiri nah masalah insecure ya jadi ini sering terjadi ya di banyak orang ya pada hakikatnya insecure itu kan karena apa ya kurang percaya diri mungkin ya jadi enggak enggak percaya dengan diri sendiri lah padahal anda tahu ya Tuhan itu menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah bahasa ibaninya imagodei ya jadi kita itu diciptakan serupa dengan Allah segambar dengan Allah ya artinya kita mewariskan sifat-sifat dari Allah Allah suka hal-hal yang baik hati nurani kalian pasti juga suka dengan hal-hal yang baik kalau ada dua hal yang satu kamar yang berantakan yang satu kamar yang rapi mana yang dipilih pasti yang rapi kenapa karena kita mencintai hal-hal yang baik nah demikian pula diri kita sendiri ya kita punya kekuatan dari Allah kita punya sifat-sifat yang sudah diwariskan dari Allah dengan demikian gak perlulah khawatir kita punya Allah kita juga diciptakan segambar dengan Allah gak perlu ya khawatir dan di Alkitab juga ditulis janganlah kamu khawatir gak perlu insecure gak perlu merasa rendah diri gak perlu kalau rendah hati perlu ya tapi kalau yang rendah diri artinya minder artinya tidak percaya diri itu gak perlu ya karena Tuhan kita itu hebat ya Tuhan kita itu luar biasa dan dia yang sudah menciptakan kita dan kita ini adalah anak-anak dari Tuhan oke ya Tuhan lebih hebat dari semuanya dan kita gak perlu takut dengan yang lain begitu ayo thank you sir thank you thank you sir Donald thank you pero oke jadi karena keterbatasan waktu dengan sedih saya menyatakan kalau Q&A session kita berakhir teman-teman jangan sedih jangan sedih kalau misalnya tadi sir Donald juga udah bilang kan kalau ada yang mau cita-cita mau counseling disediakan biro counseling jadi tinggal hubungi sir Donald kalau gak punya nomor sir Donald hubungi gigit ada tinggal kontak oke jadi aku mau recap sedikit jadi tentang yang kita untuk firman hari ini dan dari Q&A hari ini jadi kita harus mengutamakan kasih dalam hidup kita karena sebagai bukan hanya karena kita sebagai orang Kristen tapi kita menjalani hidup di dunia ini karena utusan dari Tuhan dan juga kalau ketika kita mempunyai kasih dan menanamkan kasih dalam hidup kita percayaan hidup kita itu bakal jalan lebih enak bukan enak tapi lebih damai jadi kan jika kita udah menerapkan kasih ke diri kita sendiri kita menyayangi diri kita kita bisa menyayangi sesama dan kita juga bakal bisa menyayangi Tuhan jadi kalau misalnya teman-teman disini masih merasa insecure masih sedih rendah diri kadang benci dengan diri sendiri apalagi kayak melakukan hal-hal yang menyakiti diri itu udah berhenti berhenti karena itu ngebaik itu juga kalian secara gak langsung menyakiti hati Tuhan karena Tuhan tuh pengen kalian bahagia tapi ya sesuai dengan tapi kita tetap maksudnya Tuhan pengen kita bahagia dengan mengandalkan dia bukan mengandalkan diri kita sendiri karena bakal semuanya bakal merasa terasa berat kalau kita mengandalkan diri kita sendiri karena itu Tuhan ingin kita ngandalin dia di situasi apapun karena Tuhan selalu ada itu dari aku singkat oke next kapini oke deh thank you gigit dan juga thank you Mr. Donald yang telah tadi menyampaikan sebagian dari firman Tuhan untuk kita semua dan juga tadi telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dan terima kasih juga kepada teman-teman yang tadi telah bertanya dan teman-teman sekarang kita akan masuk ke dalam foto session jadi aku mau undang teman-teman semua untuk on cam biar kita bisa foto bareng silahkan MT Didi baik teman-teman jadi untuk semua yang belum on cam bisa on cam ya supaya kita bisa foto bareng baik guys yang belum bisa on cam oke disini oke guys jadi aku hitung ya 1 2 3 1 2 3 oke sekali lagi ya teman-teman 1 2 3 oke thank you baik thank you MT Didi oke deh teman-teman sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan Iman Rasuli kita akan mengikrarkannya bersama-sama tapi tetap dalam kondisi mic untuk di mute dan aku yang akan melit untuk pengakuan Iman Rasuli kali ini mari kita mulai aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa Kalik Langit dan Bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pelatus disalipkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan daging dan hidup yang kekal amin oke deh next slide please nah teman-teman karena tadi kita udah Q&A bareng Mr. Donald tentang seputar tentang firman yang tadi telah disampaikan sekarang kita akan Q&A mengenai komsel karena hari ini spesial komsel day jadi kami persilakan kepada teman-teman discipleship oke shalom teman-teman shalom kak Fero shalom kak Fero shalom shalom hi shalom kenalin disini aku Veronica Dewistiani sebagai moderator di Q&A about council ini tapi tenang teman aku gak sendirian kok aku punya partner silahkan partner aku mana nih shalom shalom perkenalkan nama aku Febriola Tampu Bolon aku disini menemani kak Fero oke gimana nih sudah excited belum wuh excited kak wuh wuh sangat excited kak mana nih muka-muka komsel-komsel nih wah harus on cam nih semuanya nih ayo guys ayo sepertinya ada yang warna-warni di layar iya bener tunjuk tunjukkan komselmu aku tunjukkan komselku ayo guys wuh wuh oke oh iya kak Febri kita mau ngapain nih sebelum kita Q&A kita kayaknya gak abdol gitu kalau kita gak tau siapa kakak komselnya nah itu dia ini mau ngapain ya kak Per tapi aku lupa nih Pep komsel kita ada berapa ya kok tiba-tiba kok tiba-tiba lupa ya iya ya ada yang ingat gak sih ada yang ingat enggak coba dong yang Resen ayo yang ingat Resen ayo kita ngapain nih oh my god Feb gak ada yang Resen lucu ya padahal ada di layar gitu padahal udah warna-warni oh ada yang aku nih aku oh Sarah ada Sarah boleh nih Sarah boleh open mic ini mau ngapain nih kita kita mau sharing-sharing kan kak sharing-sharing soal komsel makanya kita pada warna-warna ini cakap iya iya kak Sarah kak Sarah tau gak 5 komsel di PU tau sih tapi kalau lupa gak apa-apa kan kak ayo kak sebutin kak satu-satu komsel laut terus tadi komselnya kak Pinyu G GJ apa kak Pinyu waduh waduh gawat 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 aku undang kak Pinyu aja dong hati-hati loh ditandain ditandain nanti Sarah hati-hati gimana ini ini kayaknya kita tanya yang lain deh ya kelima komsel itu iya biar kak Sarah dapat ini ya biar kak Sarah jadi ingat ya ayo siapa nih yang tau lima komsel yang ada di PU yang ingat dikasih hadiah wah ada napita tuh kak orang dalam sih ini masa orang dalam masa orang dalam yang lain dong yang lain oh ini ada Nadine Nadine oh ada Nadine silahkan Nadine aduh gila sih ada Cie Pekka Kumbawa G4G sama laut wis hati-hati hati-hati hadiahnya ayo kita tepuk tangan nih semuanya ayo eh Nadine boleh dong kenalin dirinya tadi kan sebutin tapi belum kami cuma tahu Nadine nggak tahu dia batch apa terus jurusan apa boleh dong aku Nadine aku Nadine majernya BA base 2020 komselnya Kumbawa jadi yeee wah anak kombawa mantap ternyata anak kombawa ini ya keren juga bapak-bapaknya yang ngajarin oke tanpa berlama-lama karena kayaknya mereka banyak yang nggak tahu sih tadi banyak yang kaget kayak Sarah nih sampai lupa dia loh komselnya Kapine iya betul ini perlu ditandain nih kakak komselnya oke kan kita kan kita udah ini ya udah dengar tadi ada 5 komsel kita mau kenalan dong sama kakak komselnya dari 5 komsel ini ya oke tanpa berlama-lama lagi kita akan panggil dari komsel apa ya kok tiba-tiba aku ngeblank gitu ya komsel yang berhubungan dengan perasaan ya maksudnya komsel peka silahkan komsel peka tolong dong teman-teman shalom teman-teman kenalin aku jadi dari komsel peka sebenarnya aku punya partner sih tapi partner aku lagi nggak bisa kayaknya hari ini ada Katarina Rika juga salam kenal teman-teman ya salam kenal Kak Jenny oh iya Kak Jenny kami mau nanya dong kenapa tuh kok namanya peka apa memang kata Kak Febri tadi karena kalian peka atau gimana iya kami peka kami peka dengan kasih penuh kasih keren banget berarti peka apa tadi Kak penuh kasih penuh kasih bisa dicatat ya guys peka itu bukan karena peka perasaan tapi penuh kasih oke selanjutnya mau kenalan dari komsel mana lagi nih ayo oke kita pilih lagi ya sepertinya jangan dipilih deh Kak Per siapa yang mau dulu nih ayo ya raise hand nih kakaknya nih kakak komsel jangan malu-malu langsung gercep tekan raise handnya kan kakak komsel harus maju terdepan G4G ada yang bilang G4G wih biru semangat balik biru ayo 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 tunjukkan birumu ayo biru halo 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 oke perkenalkan guys nama aku ya mungkin tadi udah tau ya nama aku Ayu Veronika kalian bisa panggil aku Vero aku dari IR batch 2020 dan aku sebagai taka komsel di GFG selain itu aku gak sendiri karena ada partner aku Kak Sisil Sisil dimana dirimu sih shalom semuanya perkenalkan aku Prisil sebagai partner Vero di komsel G4G salam kenal semua salam kenal Kak Prisil aku punya pertanyaan nih buat G4G apa sih arti nama G4G itu G4G itu singkatan dari Generation for Jesus titui keren oh ya G4G ini adalah komsel teramai sih biasanya ini apa sih tipsnya Kak mau tau dong apakah ada sesuatu di dalamnya yang sehingga pundi-pundi kebahagiaan itu timbul atau gimana nih Kak resepnya adalah kita selalu tersenyum dan selalu apa ya apa ya disini teman-teman kayaknya kita apa ya saling mengingatkan sih aduh aku juga bingung sih karena GFG itu udah kayak tanpa disuruh udah banyak yang dateng sih sebenarnya jadi ya resepnya adalah kita saling mengingatkan dan saling saling apa ya saling apa ya teman-teman saling inilah saling koneksi lah kita semuanya sama kok ya ampun aku udah dimalu ditanya Kak Peru iya sih mantep banget tapi tenang komsel lain juga banyak kok ayo nih dari tadi dikombawa sih kulihat dari tadi dikomentar menyerbu semangat sekali kombawa nah karena kamu juga sih ini boleh sih kombawa mana nih ya kombawa time is yours oke shalom semuanya saya perkenalkan nama aku Nafita Sarisi Hombing aku sebagai kakak komsel di kombawa dan teman aku Bapak Aksal bisa perkenalan halo halo jadi aku nama aku Aksal Fatia Sina major IT base 2020 dan aku partnernya Nafita di kombawa guys halo halo kak halo 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 oh iya sama ini sih pasti bingung kan kombawa itu apa jadi kombawa itu singkatan dari komsel bawa jiwa ya guys jadi jangan bingung kalau misalnya kalian mau tahu lebih dalam dan pengen ngerasain komsel itu seperti apa ya jangan dengerin kata orang sih mending langsung coba langsung join biar tahu mungkin itu aja dari aku kalau dari Nafita apa adakah kalau dari aku sih kurang lebih kayak gitu terus nanti di konser kita bakal bertumbuh bareng teman-teman terus sharing bareng sama apa namanya itu kayak bisa refresh bareng lah kan jadi kita lupakan dulu tugas kita sementara disini kita bisa apa namanya itu kayak ya join-join gitu lah kayak sharing-sharing tentang kuliah kita atau keluarga kita gitu thank you dari aku wah thank you kombawa denger tadi kata kanapita sama kaksel ayo join komsel kalian tahu nih kaksel sama kanapita komselnya kombawa tapi hadir terus di semua komsel mantap sekali guys mantap jiwa gak heran sih orang itu always jalan-jalan iya di groundnya aja pantai guys mantap yang satu di awan yang satu di pantai memang beda kak Febri setelah ini kita mau kemana nih kak Febri karena aku teringat dengan backgroundnya aksel coba tebak kita mau komsel mana ayo kemana halo shalom semuanya halo 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 aku dari konsel laut disini tuh aku ada partner namanya KNG cuman untuk hari ini dia berhalangan hadir semuanya oh iya aku lupa kenalin nama aku Sachin Nathan aku dari major communication batch 2020 kalau kalau misalnya kalian bingung apa sih apa sih itu laut nah laut itu singkatan dari lakukan apapun untuk Tuhan jadi setiap langkah yang kita ambil kita mempersembahkan untuk Tuhan keren lakukan semua untuk Tuhan oke guys kayaknya udah selesai deh Febri komselnya perkenalan ya sayang sekali guys iya kan kasihan ada yang dilupakan juga ini udah bukan guys ini udah belum sih ini gak ada yang protes kok gak ada yang bilang iya aku tukup ini aja bilang udah Holi juga udah bilang aku bingung kok ada ya bilang Cie Cie gitu siapa nih siapa nih yang Cie Cie nih Cie lupa ya aksel ya yang Cie 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 dilupain aduh siapa tuh iya aduh kayaknya kelupaannya silahkan tamis yours oke halo shalom kakak kakak dan hal shalom semuanya perkenalkan nama aku Novi Solomasi Pratama biasa dipanggil Novi dan aku salah satu kakak konsol Cie aku bareng partner juga ya partnernya kakak yang cantik moderator itu namanya Kak Febri dan mungkin ada beberapa temen-temen yang belum tahu apa sih Cie itu Cie juga punya singkatnya yang berarti Christ is enough mungkin segitu aja dari aku thank you oke thank you kan Novi ternyata moderatornya lupa sendiri komselnya ya sengaja saya mau ngetes ingatan para partisipan disini Kak Pero iya kan kita udah dengar nih kakak komselnya bilang ya nak kenali nama udah kasih tahu kepanjangan nama udah cuman pengen tahu dong perasaan adek-adek yang udah pernah join komsel boleh raise hand wah ayo lomba-lomba ayo guys ayo anak komsel biasanya pemberani sih yang raise hand duluan dikasih tepuk tangan banyak-banyak nanti iya loh wah gak ada ya Kak Feb malu-malu semua ini ya nanti ku tunjuk nanti terkaget-kaget kalian begitu itu ada yang dipanggil ayo Kelly ayo Kelly ayo Kelly mana nih Kelly mamanya sudah panggil nih ada yang request anak komsel dari G4G ayo tunjukkan tunjukkan warna bajumu ayo mak itu nanti sedih loh mamak kalian guys ngeliat kalian kok anakku gak ada yang berani tampil maju ke depan guys iya betul yuk yuki mana nih yuki ayo udah dipanggil nih stefan stefan radot tunjuk sara aduh ayo yuki 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 deh ada gak yuki disini Tracy wow banyak nih dipanggil-panggil ya ini udah kedengar suara halo yuki halo yuki boleh perkenalan dulu yuki perkenalkan nama saya yuki yang dari piafosok dari buah cerahkan ting dan batch dari 21 pengalaman sama pesan saya selama ikut komsel saya dari grup G4G kakaknya tuh menyenangkan seru-seru dan selama komsel seseranya tidak kaku karena pada saat sesi sharing itu bukan hanya kakaknya yang menyampaikan pengalaman atau curhat tapi kita juga dapat menyampaikan sesuatu kepada mereka jadi selama komsel itu sosialnya tuh ramai dan kita heaven bareng di dalam itu itu tadi saya oh thank you banget yuki sharingnya gila G4G kakak komselnya ternyata luar biasa oke guys karena keterbatasan waktu kayaknya segalanya udah diwakili oleh yuki tadi perasaan anak baru ya guys kayaknya sama kok nanti jawabannya sama kaya yuki aku tahu guys aku tahu banyak kalau yang mau lagi cuman karena keterbatasan waktu dan kita udah supaya tidak memakan banyak waktu lagi setelah ini boleh lanjut kami serahkan kepada PR kita tapi sebelumnya aku Fero aku Febri kami berdua pamit undur diri bye bye god bless oke oke deh thank you kak Fero dan juga kak Febri gimana guys aku yakin ya pasti sudah menjawab lah ya pertanyaan 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 kalian apa aja sih komsel-komsel di cool apa aja apa kesan dan kesan dari teman-teman yang udah ikut komsel jadi bagi kalian yang belum join komsel jangan lupa join komsel ya dan untuk kontak personnya nanti akan disampaikan di cool news update oke deh guys langsung saja next slide oke deh nah teman-teman yang pertama kita ada kita menyediakan tiga platform untuk teman-teman jika berkerinduan untuk memberikan persembahan nah yang pertama ada OVO yang kedua ada GoPay dan yang ketiga ada Dana nah OVO dan GoPay dengan nomor yang sama di nomor 0821 5325 1865 atas nama Cool Press Unif atau atas nama Kak Regina Klarin sebagai bendara Cool dan Dana dengan nomor 0899 7701 780 atas nama Kak Regina Klarin sebagai bendara Cool nah teman-teman juga bisa dilihat udah dikirim melalui chatbox ya teman-teman oke next slide yang berikutnya ada prayer box bagi teman-teman yang mungkin memiliki pergumulan atau masalah tapi bingung mau bilang kemana teman-teman gak pengen cerita teman-teman bisa banget untuk mengisi link form dan nanti bakal didoain dan kalian bisa juga menghubungi kontak Jet Lucas dengan nama Kak Jetro dan Sarah Sipayung21 dengan nama Kak Sarah dan jika teman-teman bingung kalian bisa langsung cek di chatbox karena udah dikirimkan linknya disitu next nah ini dia teman-teman let's join komsel jadi seperti yang udah kami bilang tadi bagi teman-teman yang belum join komsel bisa langsung menghubungi kontak person yang ada dengan nomor 0813 4325 6643 atas nama Kak Aksel dan dengan nomor 0822 8382 0603 atas nama Kak Napita sehari ditunggu ya teman-teman kehadiran kalian di komsel next slide berikutnya ada cool store jadi teman-teman pada belum tau kan kalau cool itu menyediakan store yang menjual berbagai merchandise cool yang keren-keren tentunya ada mark gelas hoodie tumbler dan lain-lain jadi kalau kalian pengen kembaran tapi bingung mau kembaran apa mungkin boleh banget dicek langsung ke instagram cool store pressunif atau bisa langsung dicek di chatbox biar langsung terhubung ke instagramnya next nah teman-teman gak lupa juga seperti biasa setiap hari Sabtu jam 4 sore waktu Indonesia Barat kita melaksanakan doper atau doa persekutuan jadi stay tune untuk soundingan soal doper ya teman-teman di line maupun di whatsapp next slide nah yang berikutnya apa nih kira-kira kapine kayaknya teg-teg-teg-teg banget ya baru gak sih baru di light gitu loh kan minggu lalu belum ada kan ya iya bener banget jadi teman-teman karena sebentar lagi kita akan mendekati bulan spesial kita akan sekarang sudah demin 3 untuk open registrasi komiti cool christmas dan ini terbuka untuk teman-teman yang batch 2021 jadi kalau teman-teman yang pengen join boleh banget untuk menghubungi sachi netania di line dan katare karena mereka sebagai pm dan vpm yang akan mengurus event christmas kita ini jangan lupa ya guys nama kalian ditunggu di link form next bener oke deh sebelumnya jangan lupa ya mungkin bagi teman-teman batch 2021 yang berkerinduan untuk melayani ini juga karena ini event pertama kalian di cool bisa banget ya untuk langsung regist oke deh teman-teman seperti yang sudah tertera di layar masing-masing kami menyediakan link absen atau tendens link jadi teman-teman bisa mengakses link yang telah disediakan melalui chatbox jadi teman-teman bisa langsung akses dan mungkin teman-teman bisa kasih saran gitu untuk oh untuk freezer ke depannya aku ada saran gini-gini kak boleh banget ya guys jadi silahkan bisa langsung diakses next slide oke deh teman-teman itu dia sekian dari PR untuk cool news update sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini kami persilahkan kepada prayer untuk menuntun kita dalam doa penutup baik semuanya sebelum kita menutup kita berdoa dulu kembali kami syukur Tuhan atas berkatmu hingga pada siang hari ini Tuhan kami dapat menyelesaikan kebaktian kami ini Tuhan acara demi yang cara engkau yang berkati Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan khususnya untuk Mr. Donald yang bisa menjadi stiklar untuk kebaktian ini Tuhan kami berdoa untuk beliau biarlah engkau yang memberkati hidupnya yang akan serahkan ke dalam tanganmu biarlah apapun yang dikerjakan tangannya dan apapun yang beliau rencanakan biarlah engkau yang topang Tuhan Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap komite yang ambil bagian Tuhan yang ambil pelayanan Tuhan biarlah yang topang juga Tuhan engkau berkati apa yang kami kerjakan Tuhan karena kami percaya kami tidak bisa tanpa engkau Tuhan Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap partisipan yang sudah hadir biarlah memberkati baik melalui firman yang tadi yang sudah disampaikan Tuhan biarlah Tuhan Yesus firman itu bisa melekat dalam hati kami supaya kami tidak hanya sekedar pendengar tapi kami bisa melakukan Tuhan Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk kampus kami Tuhan kami berdoa untuk Presiden University Biar engkau yang memberkati kampus kami ini Tuhan kami percayakan kampus kami ke dalam tangan mu biarlah melalui kampus kami ini Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang diselamatkan Tuhan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang rindu untuk lebih dekat kepadamu Tuhan Yesus dan juga banyak jiwa-jiwa juga yang bisa berguna bagi bangsa kami Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk proses kuliah kami biar kami yang topang Tuhan kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri Tuhan biarlah Tuhan Yesus setiap kami Tuhan Yesus mengandalkan Engkau Bapak tidak hanya mengandalkan diri kami sendiri Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk keluarga kami yang jauh maupun dekat Tuhan dan Kau yang memberkati dari segala marah bahaya dan kami juga berdoa Tuhan Tuhan Yesus yang ada sekarang Tuhan kami tahu Tuhan Yesus virus ini Tuhan Yesus banyak sudah memakan korban Tuhan tapi kami percaya Bapak dengan perlindungan mu dengan kuasa roh kudus mu Tuhan Yesus kami bisa dihindarkan Tuhan Tuhan Yesus inilah permohonan kami Tuhan inilah doa kami Tuhan tapi di atas segala itu Tuhan kami mohon ampun dihadapan Tuhan Yesus kami tahu kami manusia yang lemah kami manusia yang masih berjalan dalam kedagingan kami Tuhan kami minta ampun Tuhan Yesus untuk segala dosa yang kami perbuat yang kami pikirkan yang kami yang kami bahkan tidak sengaja Tuhan terima kasih Tuhan Yesus baiklah teman-teman mari kita mendoakan doa Bapak kami Bapak kami yang di sorga dikuduskan namamu datanglah kerajaanmu jadilah kandakmu di bumi seperti di sorga berkala pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga memampuni orang yang bersalah kepada kami dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan tetap lepaskan kami daripada yang jahat karena kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Haleluya Amin Oke deh teman-teman sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita welcoming song kepada MTDD kami persilahkan Uny 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati